Halo Assalamualaikum, habis lebaran kedatangan paket kedua nih, tapi ini yang pertama dari GearBest pas ke lebaran, gede banget, dan bukan handphone, kalau ada yang nyangkain handphone bukan, handphone mana, mungkin segede ini. Kemarin di Instagram ada yang bilang kedatangan CPU, bukan juga, bukan CPU komputer, ini adalah vacuum cleaner robotik, saya gak tau beneran vacuum atau cuma muter buat ngambilin debu sih, yang pasti ini bisa bersihin lantai, otomatis ya kalau gak salah ya, jadi dia gerak sendiri kalau nubruk tembok dia gelok. Kenapa saya mau review ini, sebetulnya ini, Ini gak mau rugi sih, kan insya Allah rumah udah mau beres tinggal finishing ya, mungkin sebulan lagi lah, atau Agustus, insya Allah udah bisa ditempati. Saya mikir buat bersih-bersih rumah, karena kan saya dan istri sekarang gak memperkerjakan asisten rumah tangga, istri ngurus anak sendiri, bersih-bersih rumah gue sendiri, kasihan capek dia, kita minta ke GearBest aja, Apa, vacuum cleaner robotik kayak gini buat meringankan tugas istri saya, membersihkan rumah, ya mungkin karena harusnya saya juga sih yang bantuin bersihin rumah, cuma kalau misalkan lagi sibuk, kita serahkan pada ini aja. Seperti apa barangnya, saya juga penasaran, langsung kita unbox saja. Merknya, gede banget. Merknya iLife, saya lupa tipenya apa. Tapi ini yang paling murah, harganya lagi promo di bawah 100 dolar, jadi sekitar 80 dolaran. Jadi, vacuum cleaner robotik ini, yang paling mahal tuh bisa sampai 400 dolaran, dan Xiaomi punya juga tuh 300 dolaran. Saya coba yang paling murah aja dulu, karena ini biar gak kena pajak juga di bawah 100 dolar, dan coba-coba dulu aja yang paling murah segimana bagusnya. Terima kasih. Kelihatan gak? Silau ya? Jadi ini, Beetle Series iLife. Modalnya V1, tipenya V1. Ada baterainya, auto clean. Menghindari tabrakan dengan tembok. Kita langsung aja deh, buka produknya. Ini dia, di dalam kemasannya masih ada satu penghalang lagi. Ada quick start guide, user manualnya. Tebel! Saya gak tau ini apa. Kayaknya ini filter cadangannya deh. Dikasih 4 filter. Jadi ada kemungkinan kalau filternya udah pada kotor harus diganti, dan harus beli lagi. Dikasih charger, adapter. Colokannya bulat. Ini barangnya. Sekarang saya taruh dulu. Terakhir, di dalam kemasan paket penjualannya ada sikat untuk bersihin. Dan ini baling-baling. Yang berfungsi untuk memasukkan kotoran ke dalam si Fatum Robotic Cleaner ini. Oke, ini dia iLife V1. Gede ya. Buat bersih-bersih rumah. Oh, ini ada bagian depannya tuh. Agak-agak gini. Mungkin untuk mendeteksi tabrakan. Jadi kalau dia sampai ketekan gini, dia baru berubah arah. Di sisi bawahnya, kita lihat ada dua roda. Ini yang jadi penggeraknya. Kiri dan kanan. Dan ada satu roda yang buat mengarahkan jalurnya nanti. Nah, ini. Seperti yang saya mencurigai. Yang saya perkirakan tadi. Ini ada baling-baling buat masukin kotoran atau debu di lantai. Sampah di lantai. Agar masuk ke tengah. Dan nanti akan disedot oleh bagian vakum yang ini. Oh, iya. Ini ada keterangannya. Inputnya DC 19V. Jadi kenapa nggak pakai shokan micro USB? Karena voltasnya tinggi 19V. Kalau handphone kan usahnya 5V. Dan input arusnya 0,6 amper saja. Baterainya lithium-ion 2600 mAh aja. Gimana? Kece nggak? Pembantu rumah tangasnya yang baru. Wow. Ini dia cara mengeluarkan kotoran yang sudah masuk. Ditekan tadi. Dari sini. Tekan. Kebuka. Kurang jelas ya. Dari sini tekan. Kebuka. Di sini ada kotak. Black box-nya. Nah. Di sinilah semua debu dan kotoran yang tersedot berada. Kita bisa buang. Pokoknya nanti tinggal dibuang dari sini sih. Harusnya si debu-debu dan lain-lainnya. Oh, ini ada plastik. Jadi ketika kotorannya di dalam, dia nggak bisa keluar lagi. Ketika kotoran ini. Nanti mungkin kita perlu lepas bagian ini ya. Untuk dibuang kotorannya. Kalau anda pesan hari ini. 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 Dapatkan diskon untuk 50 pembersih pertama. Saya iklan di TV banget. Saya cukup senang dapat alat rumah tangga gratis. Dari GearBest kayak gini. Semoga saya juga senang nanti. Kita tempatkan kembali. Oke. Nanti akan ada video reviewnya. Tentu saja. Tapi mungkin nggak buru-buru. Nunggu rumah saya jadi. Atau kalau di rumah bertua gini. Saya cari tempatnya nanti. Gimana biar si iLife V1 ini. Bisa saya ambil adegan saat pembersihannya. Oh. Tadi ada yang lupa. Ternyata di sini tombol switch on off. Dan di sini lubang untuk chargernya. Salvi dulu. Saya dan pasisten rumah tangga saya. Garing ya. Yaudah lah. Gitu aja. Unboxing. Dan hands on. Hands on. Dari iLife V1 ini. Tunggu video reviewnya. Nyalakan notifikasi. Dan subscribe channelnya. Kalau kamu tahu seperti apa. Cara kerjanya nanti. Dari kota Cimahi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Krugin di sini. Seal brang. Wasp. Sub indo by broth3rmax